Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan sebuah fatwa yang mengundang kontroversi di tengah masyarakat yaitu tentang haramnya pluralisme agama Pertanyaan kita apa yang sebenarnya dimaksud dengan pluralisme agama? Penting diketahui bahwa pluralisme agama pertama-tama didasarkan kepada sebuah fakta bahwa di planet bumi ini bukan hanya ada satu agama Bumi dihuni oleh beragam umat beragama Ada Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan begitu seterusnya Pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi pluralitas agama, pluralitas umat beragama ini? Sekurang-kurangnya para ulama terbelah ke dalam tiga jenis kategori pemikiran Yang pertama yang disebut sebagai ulama yang berfikir eksklusif Ulama seperti ini berargumen bahwa hanya agama dirinya lah yang benar sedangkan agama orang lain salah Hanya agama dirinya yang berada di dalam jalan keselamatan dan agama orang lain di dalam kesesatan Pandangan seperti ini bukan hanya ada di dalam Islam tapi juga berada di luar Islam Sekelompok orang di dalam Kristen misalnya menyatakan bahwa Kristen lah agama yang benar dan yang lain salah Pendapat ini didasarkan kepada sebuah pernyataan dari Yesus Kristus ketika dia berkata Tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui aku dan jalan keselamatan itu adalah aku Ini yang kemudian menimbulkan satu pandangan bahwa di luar kekristenan adalah kesesatan Pendapat ini juga menghuni Pemikiran sebagian umat Islam Dengan berkata bahwa hanya Islam agama yang benar karena di luar Islam adalah keliru Dasarnya adalah Tapi di antara sebagian ulama yang berfikir eksklusif itu ada juga ulama yang berfikir inklusif Cara berfikir inklusif menyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar tapi tidak menutup pintu bahwa juga ada kebenaran dari pihak yang lain ada kebenaran dari agama yang lain Orang seperti Muhyiddin Ibn Arabi pernah berkata Bahwa sang sufi melihat Tuhan melihat Allah bukan hanya di dalam Ka'bah dan Masjid Para sufi melihat Allah juga di dalam gereja dan kuil Ini sebagai bukti bahwa ada bentuk pengakuan dari Muhyiddin Ibn Arabi bahwa kebenaran, keselamatan bukan hanya ada di dalam Islam tapi juga ada di luar Islam Pemikir lain seperti Inayat Khan pernah berkata Bahwa kebenaran itu memang satu Tapi kebenaran itu kemudian dibagi secara habis kepada seluruh agama-agama yang lain Dengan demikian kata Ahmad Amin Dia berkata bahwa agama-agama yang banyak ini sebenarnya adalah jalan-jalan menuju Allah SWT Yang satu memiliki keunikan tersendiri dan yang lain juga memiliki keunikan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain Dengan demikian menurut pandangan para ulama yang inklusif ini Seluruh agama adalah sama Seluruh agama adalah jalan-jalan menuju Allah SWT Tapi keluar dari jebakan dan perdebatan teologis yang seperti ini Maka muncul ulama pluralis yang menyatakan bahwa di dunia ini faktanya ada banyak agama-agama plural Jangankan di dunia, di Indonesia saja ada banyak agama Cara mereka menyikapi perbedaan agama-agama ini adalah Bahwa pluralitas agama-agama adalah niscaya Yang satu memiliki jalan sendiri yang tidak boleh disamakan dengan jalan yang lain Kolompok pluralis tidak ingin untuk masuk dan memfonis kolompok agama orang lain Jika kolompok inklusif menyatakan bahwa agama yang paling benar adalah agama dirinya Kolompok inklusif menyatakan bahwa ada kebenaran dari agama lain Sekalipun mereka tidak membaca syahadat Maka kolompok pluralis tidak masuk ke dalam soal teologi Kolompok pluralis berkata bahwa setiap agama memang berbeda Dengan demikian agama yang satu tidak boleh disamakan dengan agama yang lain Tiga pandangan ini hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan masyarakat beragama Tentu yang sangat berbahaya adalah pandangan eksklusif Pandangan yang berkata bahwa agama dirinya yang paling benar Jika pandangan ini tereksternalisasi di dalam tindakan Kemudian dari ungkapan Islam Agama dirinya yang paling benar Sampai berujung kepada diskriminasi kepada orang yang berbeda agama dengan dirinya Maka itu pasti menjadi malapotaka Menjadi problem di dalam kehidupan kita Sebagai masyarakat plural Di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!